Intro Salam sejahtera buat saudara semua dimanapun saudara berada Damai dan sukacita oleh roh kudus melimpah senantiasa dalam hati dan kehidupan saudara semua Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari sama-sama kita satukan hati dan berdoa Bapak kami yang di sorga, Bapak di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Kami mengucap syukur Tuhan oleh karena berkat perlindungan Tuhan di sepanjang malam hingga pagi hari ini Kembali kami ada saat ini dengan kekuatan dan kesehatan yang dari Tuhan serta berkat-berkat Tuhan Pada saat ini ya Tuhan kami mau mendengar sabda firman-Mu Urapilah kami semua, berikan kami pengertian yang baru Jamah hati dan pikiran kami sehingga kami dapat mengerti akan kebenaran firman-Mu Terima kasih ya Tuhan Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa Haleluya, Amen Saudara yang dikasih Tuhan, Nats Alkitab kita pada saat ini terdapat di dalam kitab Nabi Yesaya pasal 40 ayat 1-31 Saudara dapat membacanya secara pribadi kemudian kembali melanjutkan renungan ini Saya akan membacakan Yesaya 40 ayat yang ke-29 Tertulis demikian Dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya Saudara yang dikasih Tuhan, dalam nubuatan Nabi Yesaya, bangsa Israel akan mengalami penindasan dan tekanan berat di dalam negeri pembuangan mereka Hidup yang terasa berat mereka akan alami Namun disini saudara, nubuatan tentang pembebasan dan pertolongan Tuhan juga disampaikan melalui Nabi Yesaya Dengan ilham roh kudus, Nabi Yesaya menyatakan mengenai ciri, sifat dan tindakan Tuhan kepada umatnya Pada saat mereka akan berada dalam penindasan Ada tujuh hal yang dinyatakan mengenai Tuhan dalam pasal ini Yang pertama adalah Tuhan Maha Kuasa Dalam ayat yang ke-10 dikatakan bahwa Tuhan datang dengan kekuatan dan dengan tangannya yang berkuasa Yang kedua, Tuhan itu lemah lembut Di ayat yang ke-11 dinyatakan bahwa Tuhan bagaikan seorang gembala Yang memangku dan menuntun domba-dombanya dengan hati-hati Disini kita dapat melihat sisi kelemah lembutan Tuhan Yang ketiga saudara, Tuhan itu Maha Bijaksana Dalam ayat 13 dan 14 kita dapat memahami bahwa Tuhan tidak perlu nasihat dari siapapun Karena Tuhan sangat dan Maha Bijaksana Dalam segala karya dan perbuatannya Yang ke-4 saudara, Tuhan itu Maha Besar Ayat 15-17 mengungkapkan tentang kemaha besaran Tuhan dibandingkan dengan segala makhluk ciptaannya Yang ke-5 saudara, Tuhan berdaulat atas segala sesuatu Dalam ayat 18-26 dinyatakan mengenai kedaulatan Tuhan atas segala sesuatu yang ada di langit dan di bumi Yang ke-6 saudara, Tuhan itu Maha Adil Ayat 27-28 mengungkapkan bahwa Tuhan itu Maha Adil dan kemaha adilannya tidak perlu kita pertanyakan Yang ke-7 saudara, Tuhan memberikan kekuatan Dalam ayat 29-31 kita memahami bahwa Tuhan yang Maha Kuasa dan Maha Kuat itu Mau memberikan kekuatannya kepada kita yang senantiasa menanti-nantikan Tuhan Saudara yang dikasih Tuhan, seperti bangsa Israel ketika dalam pembuangan Kita juga bisa saja mengalami keadaan yang membuat kita merasa tertekan Bingung, takut dan bertanya-tanya tentang keadaan yang ada Namun disini kita kembali diingatkan tentang siapa Tuhan pencipta langit dan bumi itu Bagaimana sifat dan tindakan Tuhan dalam kehidupan kita manusia yang berharap kepadanya Dalam Yesaya 40-29 dikatakan Dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya Mari saudara yang dikasih Tuhan, kita sadari bahwa Tuhan senantiasa mau menolong kita Tuhan sanggup melakukan yang terbaik dalam kehidupan kita Ia lemah lembut dan mau menuntun bahkan menggendong kita dalam tangannya Ia lebih besar dari segala sesuatu termasuk atas segala persoalan kita Ia adil membela kita, ia berdaulat dan melimpahkan kekuatannya kepada kita Itulah Tuhan kita yang telah menyatakan dirinya menjadi manusia Dialah Kristus Yesus Tuhan yang senantiasa mau menolong kita Mari selalu bersandar dan berharap kepada Tuhan Penyertaan Tuhan sempurna atas kita semua di sepanjang tahun ini dan tahun-tahun seterusnya Sampai kepada akhir zaman dan terus kasihnya melimpah atas kita dalam kekekalan Mari kita berdoa saudara Bapak kami yang di surga, Bapak di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Kami mengucap syukur untuk firmanmu yang sudah memberikan kami kekuatan Menyadarkan kami, mengingatkan kami tentang siapa engkau Tuhan Engkau adalah Tuhan yang maha kuat, maha kuasa, engkau maha besar, engkau mengatasi segalanya Dan engkau tidak berdiam diri, tapi engkau senantiasa ada Menuntun kami, bagaikan seorang gembala yang lemah lembut Yang mau menolong kami, menuntun, membimbing kami, bahkan menggendong kami Terima kasih Tuhan, engkau memberikan kami kekuatan yang kami perlukan Di sepanjang tahun ini, kami percaya kami akan melangkah dalam kemenangan bersama dengan engkau Tuhan Terima kasih untuk firmanmu yang menjadi sukacita dan kekuatan bagi kami Terpujilah namamu Tuhan Di sepanjang hari ini, kami mohon tuntunanmu, pimpinanmu dalam segala aktivitas kami Biarlah Tuhan dalam segalanya, nama Tuhan senantiasa dipermuliakan Terima kasih ya Tuhan, kami serahkan segala sesuatunya ke dalam tangan kasihmu Kami percaya, pertolongan, mujisat, dan kemenangan kami alami di dalam engkau Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa Dan mengucap syukur, haleluya, amin Puji Tuhan, saudara yang dikasih Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua Dan roh kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan Tuhan Yesus memberkati saudara semua, sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya Haleluya Tuhan Yesus Kristus kami berdoa Tuhan Yesus Kristus kami berdoa Tuhan Yesus Kristus kami berdoa Terima kasih Terima kasih